Tauran antara dua kelompok remaja terjadi di Jalan Raya Caman, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok saling serang dengan senjata tajam hingga masuk ke permukiman warga. Sejumlah pengguna jalan yang melintas ketakutan dan memilih putar balik. Tauran di Jalan Raya Caman, Keloran Jati Bening, Baru, Kota Bekasi, viral di media sosial. Dua kelompok remaja belasan tahun saling serang dengan senjata tajam, selurit, parang, juga kayu. Dua kelompok saling kejar hingga masuk ke dalam gang permukiman. Tidak hanya membuat warga takut, Tauran juga membuat semula pengguna jalan berbalik arah menghindari lokasi Tauran. Warga pun merasa resah khawatir terkena imbas Tauran. Kita akan tidur, terus dengar teriak-teriak kita bangun. Waktu rame, Bu? Rame banget, Pak. Mungkin ratusan kali ya. Ada yang buat senjata tajam, Bu? Banyak, banyak. Pokoknya kita ketuk takut, karena kita rumahnya di pinggir jalan ya. Takutnya bawa apa salah sasaran, bawa batu, gitu. Kita kena imbasnya. Menurut warga, kawasan tersebut kerap terjadi Tauran bahkan telah memakan korban jiwa. Petugas kepolisian dari Polsek Pondogedi dan Polres Metro Bekasi Kota telah rutin melakukan patroli malam untuk mencegah Tauran. Diduga, dua kelompok remaja yang terlibat Tauran bukan warga setempat, melainkan warga luar yang berjanjian Tauran melalui media sosial. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ramadidayat, N News, melaporkan.